Assalamu'alaikum. Nama aku Takdir dan gak usah ditanya kenapa bisa dilihat sendiri teman-teman. Dan sekedar informasi saya adalah presiden dari Atongsis. Asosiasi Tonggos Exis. Di dalam agama kita tidak boleh emosional secara berlebihan ini. Kayak dosenku begitu suka sekali marah-marah. Sementara ngobrol di kelas begitu marah-marah juga. Eh kau itu ngobrol terus, kamu kok pintar. Maski belajar begitu sementara belajar, 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 marah-marah juga. Eh kau belajar kok terus, kalau pintar kok apa kok wajar, gak ada kerja aku. Nah bantahan-bantahan begini begitu biasa kumanfatkan ke namaku. Jadi saya biasa masuk di kelas, tidak bawa ke tugas, dosenku pasti marah-marah. Kau takdir, kenapa tidak bawa ke tugas? Ibu berani melawan takdir. Dilaknat Allah ibu. Tapi gara-gara namaku ini takdir sering muncul pertanyaan-pertanyaan kurang ajar begitu. Ih takdir, kenapa jelek kok. Padahal bapak sama mamam cantik. Untung saya sabar saja begitu. Jadi saya aku jawab dengan rendah hati saudara, namanya juga takdir. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Ini susah begitu, maksudku teman-teman di tongkronganku ini sering anak celah. Maksudku apa begitu, untuk apa kemencelah padahal kita semua ini sama jadi mata Allah begitu. Sama jadi mata Allah. Tapi ini teman-teman di lorong kok sering kan nakatai. Katanya mukaku gigi semua. Padahal kan 70% gigi. 25% gusi. Sisanya yang 5% itu taigigi. Ada juga teman tongkrongan yang baru datang dari gerbang kompleks jalan begitu ya. Nah teriaki meki, nah kata lagi. Jalan ke begitu dari gerbang kompleks berteriak. Takdir ci, ginol, gigi nongol. Emosi ke begitu, ku dekati ku teriaki juga di teling anak. Weh, bukan gigiku yang nongol, gusi ku yang sembunyi. Kurang ajar sekali begitu. Dan diskriminasinya ini sampai di tahap sosial. Masukku, kita ini diajarkan dalam agama, jangan mengolok-ngolok suatu kaum. Karena belum tentu kita lebih baik daripada kaum yang kita olok. Masuk di tahap sosial ini diskriminasiku. Pernah Kak Begite ke dokter untuk membersihkan karang gigi. Ini dokter nak kasih menunggu Kak Lama. Baru begitu Kak masuk, dia cuma mengeluji. Akhirnya nak batam begitu ke dokter, nak panggil ke atas nama takdir, silahkan masuk. Masuk begitu, nak tanya Kak, mau apa deh? Mau periksa karang gigi dok. Coba buka mulutnya. Pas ku buka mulutku ini dokter mengeluji. Bukan karang gigi ini deh. Karantaruna. Itu masih ada orang rapat di dalam. Ya Allah, maksudku apa? Ya Allah, gak enak, gak begitu. Dan selain itu, di lomba-lomba tujuh belasan begitu. Di lomba-lomba tujuh belasan seringkat didiskriminasi. Maukah ikut lomba makan kerupuk? Tidak bisa begitu. Karena katanya pasti Mak menang. Sekalinya bisa Kak ikut. Ini kerupuknya diganti. Jadi gear motor. Maukah ikut lomba balap ke lering? Ya Allah, bagaimana yang mau balap? Gigi sendok saja susah. Ini panitiana mungkin dah pikir mulutku moncung eskapator begitu. Lebih gampang tutup rolling roe kok daripada tutup mulutku. Selain itu teman-teman, saya itu melakukan pekerjaan yang halal, itu mengelas teman-teman. Nah, tukang las ini ada yang benda yang sering dia pakai, namanya topeng. Nah, topeng ini fungsinya untuk menghalangi cahaya masuk ke mata. Tukang-tukang las lain mengelas pakai topeng, selesai mengelas nah cabut topengnya. Saya mengelas pakai topeng, selesai mengelas tidak aku cabut. Sampai sekarang masih aku pakai. Jadi kalau ada yang lihat kayak ini santai, make it topeng, gini. Iya, tahu kenapa topeng? Karena saya selalu yakin dan percaya dunia ini cuma panggung sandiwara. Saya takdir, terima kasih. Terima kasih.